Yang terhormat Bapak Heru Kristiana, Direktur Utama LPPI, Bapak Bambang Wijanarko, Deputi Komisioner OJK, pengawas kami. Kemudian juga yang terhormat Bapak Royke Tumilar, Direktur Utama Bank BNI, dan Ibu Lana Sulistianingsih, Kepala Eksekutif LPS. Siang hari ini saya akan melengkapi pemaparan dari Lessons Learn dari SVB Case yang sebagian besar informasinya sudah disampaikan oleh Pak Heru, Pak Bambang, dan Pak Royke. Saya akan mungkin deep dive sedikit lebih detail, menganalisa apa saja yang terjadi dan apa yang bisa kita pelajari dari SVB Case ini untuk pembelajaran kita semua, walaupun kita semua tahu di Indonesia industri perbankannya is very strong. Semua indikator melihat bahwa industri perbankan kita well capitalized, well liquidity-nya juga ample, sehingga tidak ada isu apapun yang mungkin terdampak dari kasus SVB tersebut. Di halaman berikutnya, ini sedikit detail dari grup SVB Financial Group tersebut. Sebenarnya di dalam konglomerasi keuangan SVB Financial Group ada empat usaha, yang terbesar itu adalah di Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank ini bagian dari grup di mana bisnis lainnya ada securities business, capital business, and private banking business. Dan SVB ini memang didirikan sejak tahun 83, dan memang target market-nya itu fokus kepada venture capital dan juga supporting the technology sector, terutama startup and fintech companies related to technology and healthcare. Jadi memang dia niche market sekali, seperti disampaikan oleh Pak Bambang, dan itu mungkin ada positif dan negatifnya. Positifnya, dia sangat fokus dengan target market bisnisnya, sehingga men-develop grand design dari bisnis modelnya untuk men-serve teknologi sektor dan lokasi dari SVB tersebut ada di Silicon Valley in the heart of the technology sector business. On the other side, the negative output ataupun impact dari being very niche market adalah tidak adanya diversifikasi dari risk. meaning that the majority of the risk of the bank business itu ada di satu industri sektor, sehingga pada saat industri sektornya tersebut doing well, Silicon Valley Bank will be doing well. Tetapi pada saat teknologi sektor tersebut masuk ke winter atau ada challenges, SVB otomatis akan terdampak karena there is a very high concentration risk in terms of target marketing. Halaman berikutnya. Ini sedikit comparison mengenai size dari SVB. Di bar chart yang bagian kiri bawah, itu adalah comparison dari aset size dari the big global bank seperti JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley, kemudian SVB itu adalah bank nomor 16 terbesar. Dengan asetnya 212 bilion USD, kemudian kita compare dengan beberapa bank di region. Ada DBS di Singapura, 535 bilion USD, dua kalinya SVB. Kemudian ada CIMB Group di Malaysia, yang which anak perusahaannya ada di Indonesia juga sebesar 125. Bank Mandiri 129, BRI 120, BCA 85, dan BNI 66. Jadi SVP in any rate itu jauh lebih besar size-nya even dari Bank Mandiri di Indonesia. Akan tetapi di Amerika itu masuk nomor 16, sehingga masuk dalam kelas bank di mana there are a bit loser oversight atau supervisi dari regulator. Sehingga rules of the game policy dari yang ditetapkan oleh the Fed itu agak berbeda yang ditetapkan antara systemic banks seperti JPM, Bank of America, City, versus the mid-size banks seperti SVB. Dan tadi seperti disampaikan oleh para narasumber sebelumnya, there is a very high concentration risk both on deposit side and asset side. Di deposit side itu boleh dibilang 2 per 3-nya atau lebih funding terkonsentrasi pada company yang related kepada teknologi sektor. Kemudian on the asset side, fungsi intermediasinya juga sepertinya belum optimal. Karena hanya 36% dari asetnya tersebut disalurkan sebagai pinjaman atau kredit, akan tetapi the majority of the loans were given into borrowers atau debitur yang ada di teknologi sektor. Kemudian a big portion itu ada dalam bentuk bonds. Apakah itu treasury bills atau mortgage-backed securities, ada sebagian dalam portfolio available for sale, ada sebagian juga yang sebagian besar di hold to maturity. Aset yang ada di hold to maturity sebut is earning some returns, akan tetapi mereka tidak liquid. Karena we have to hold it until maturity. That's the principle of the two different type of bonds. Berikutnya, slide berikutnya. Ini sedikit detail dari analisa what happened pada saat terjadi krisis tersebut. Kita lihat the balance sheet dari SVB di akhir kuartal 2022, di mana on the loan side, itu besar $74 billion dengan yieldnya 6,03%. Duration-nya is quite short, 2 tahun. Akan tetapi kalau slide-nya bisa disampaikan. Kalau kita lihat lagi dari bonds-nya, di bonds yang di AFS itu duration-nya 3,6 tahun. yang di hold to maturity itu ada 6,2 tahun. Sedang kasanya ada $114 billion dan kasa itu basically a shorter money. Jadi terlihat sekali mismatch, significant mismatch antara funding dengan duration dari asetnya, terutama ada yang di securities ataupun bonds. Dan $114 billion dari kasa tersebut terkonsentrasi di tech and healthcare sectors. Kemudian juga pada saat SVB menjual sebagian dari portfolio AFS, dari $26 billion dijual $21 billion karena mereka membutuhkan likuiditas, they have to realize losses sebesar $1,8 billion. Nah ini begitu mereka menjual a significant amount of the portfolio, bond portfolio di AFS, seperti Pak Royke sampaikan, it's sending not the right message to the market, bahwa bank tersebut sedang menghadapi liquidity problem, sehingga mereka harus menjual bond portfolio-nya at a loss. dan this action itu juga membuat para deposit holders di SVB itu juga nervous. Apakah ini short term liquidity problem, or this is a fundamental liquidity problem. Sehingga katalis dari bank run-nya tersebut adalah salah satunya tadi, penjualan portfolio AFS. kemudian juga mereka meng-announce bahwa mereka sedang melakukan pencarian danaan organik sebesar $2,25 billion. Kemudian juga ternyata valuasi dari unrealized losses di ATM portfolio-nya itu sebesar $15 billion. Dan juga pemberian, pemberitaan masif oleh media. So, ini semua create psychological atau reputation impact di market yang membuat bank run-nya terjadi dalam waktu yang singkat. Sehingga pada saat terjadinya bank run, mereka hanya memiliki cash in hand sebesar $17 billion, sedangkan attempt atau request for withdrawal itu sebesar $42 billion, sehingga mereka hanya bisa melayani up to $15 billion at that time. Halaman berikutnya. Nah, ini sedikit tren dari funding dan aset dari SVB dari tahun 2018. Dari 2018, sebenarnya bisnis modalnya tidak ada perubahan. Akan tetapi dari tahun 2020-2021, there is a boom in the tech sector. sehingga banyak sekali investor yang menanamkan modalnya ke berbagai macam fintech startup. Sehingga para fintech startup yang mendapatkan support modal dari investor tersebut untuk sementara waktu menempatkan dana investasi tersebut di SVBs. Karena mereka belum sepenuhnya memakai dana tersebut. Nah, kemudian terlihat bahwa di 2022 mereka melakukan shifting dalam mix dari funding-nya. Terlihat bahwa yang non-interest bearing deposit itu berkurang dan mereka harus meningkatkan suku bunga di dalam funding-nya, sehingga porsi dari interest bearing deposit-nya meningkat. Itu terlihat bahwa ada tekanan dari liquidity, size dari liquidity-nya juga menurun dari $188-89 bilion menjadi $173. Strukturnya atau mix dari liquidity-nya pun berubah. Sehingga cost dari funding juga mereka meningkat. Mencerminkan darah tighter liquidity situation di SVB atau di tech sector, karena tech sector juga sudah masuk winter season. Sehingga startup itu juga mulai menarik kembali sebagian dari dana atau deposit-nya karena mereka memerlukan dana tersebut untuk cash flow perusahaan para technology companies tersebut di saat winter. On the right side, itu adalah bagaimana funding yang dia dapatkan dari their client base itu di-convert menjadi proses intermediaries. Dan terlihat bahwa dari tahun 2018 sampai 2022, loans-nya yang diberi salurkan kepada tech sector terus meningkat. Dari $28 bilion menjadi $73 bilion. akan tetapi significant allocation penyaluran dari funding tersebut menjadi bond portfolio terutama di hold to maturity and AFS securities. These are the mortgage-backed securities dan juga treasury. Yang dianggap aman, akan tetapi a significant portion yang ada di HTM itu tidak liquid. Berikutnya. Nah, ini slices dari funding dan lending-nya. Dan juga terlihat bahwa funding terkonsentrasi pada kasa sektor tech dan healthcare. Dan juga these are to the venture capital and startup companies yang sudah mengalami winter season. Lending juga terkonsentrasi pada venture capital business. So, both funding and lending itu highly concentrated. Jadi ini merupakan, ya boleh dibilang, pelanggaran dari pakem banking in terms of risk diversification. Both funding and lending are highly concentrated in the same target market. Sehingga apabila target market-nya bermasalah, then both funding and lending juga akan terdampak. Kemudian on the right side adalah mix dari AFS dan HTM portfolio-nya, di mana a big portion dari AFS itu ada di government bonds. Kemudian HTM-nya is actually in the MBS, di mana mortgage-backed securities itu highly sensitive terhadap interest rate movement. Nah, ini juga, it's a big, I guess, question mark, why strategi building-nya ini sedemikian rupa pada saat interest rate di US continue to go up. Halaman berikutnya. Ini adalah juga perbandingan antara Indonesian banks versus US banks in terms of ratio dari hold to maturity securities as a percentage of the CET1 ratio. Kalau di Indonesia, very conservative, di mana average-nya itu sekitar 92%, di US itu 228%, dan SVB has the highest ratio of hold to maturity securities as a percentage of CET1. Dan itu mungkin suatu yang menjadi pertanyaan juga bahwa supervisi, regulatory oversight, atau supervisinya kok bisa sampai membiarkan this highly risky position that SVB is taking. Kemudian kalau di bagian bawah itu adalah estimasi dari rasio unrealized losses dari HTM dan dampaknya kepada CET1 ratio. Dan dilihat ini adalah all the US banks, mereka memiliki HTM portfolio yang besar, akan tetapi the way they manage it in such a way bahwa dampak dari unrealized losses terhadap CET1 ratio-nya is just a small portion, dan tidak menyebabkan negative CET1 ratio. Kalau SVB, kita lihat paling kanan, itu dampak dari unrealized losses-nya membuat CET1 ratio-nya menjadi negatif. Ini juga yang saya kira triggers untuk para depositor untuk mengepaskan the going concern dari SVB. Halaman berikutnya. Nah, ini disampaikan tadi juga kita sudah dengar dari Pak Bambang, Pak Royke, perbankan di Asia, terutama di Indonesia, itu is very strong. Semua rasio, baik itu capital, liquidity, dan lain-lain, profitability, dan supervisi dari regulator itu adalah sangat ketat. Sehingga direct impact dari SVB case ke Indonesia itu boleh dibilang minimal. Kemudian, tapi akan tetapi, kita tetap harus waspada apa saja yang mungkin kita harus lakukan to make sure bahwa kita tetap ada posisi yang baik dan robust apabila ada potensi contagion impact dari US atau Europe terhadap banking in Asia dan Indonesia. Nah, ini portfolio bank yang mungkin ada porsi dari uninsured deposit yang tumbuh significant, artinya juga concentration dari dana pihak ketiga terhadap industri sektor tertentu yang tinggi, itu juga perlu diwaspadai. The best way is actually dana pihak ketiga kita diversify to all industry sectors dan to all customer segments. The lower the risk dari bank, biasanya bank yang memiliki franchise retail banking atau consumer banking yang besar. Sehingga porsi dari dana pihak ketiga yang berasal dari individual depositors di retail banking atau consumer banking itu biasanya jauh lebih stable dibandingkan dengan DPK yang berasal dari big clients atau dari concentration risk dari industri sektor tertentu yang bisa hilang dalam waktu yang singkat. Kemudian juga harus diperhatikan mengenai penempatan portfolio hold to maturity yang signifikan. kemudian juga reporting mengenai analisa interest rate in the banking book parameter likuiditas yang harus dijaga supaya terus komprehensif kemudian konsentrasi pada funding dan loan. Itu juga harus dijaga dengan baik. Kemudian juga yang bawah itu adalah memang itu seperti Pak Royke sampaikan kita harus menjaga likuidity risk yang sangat ketat setiap hari apakah itu ada krisis atau tidak. Dan betul sekali yang Pak Royke sampaikan, likuidity is king. Jadi memang bank yang memiliki likuidity ratios yang baik lah yang akan terus, apa namanya, will be able to go through any crisis dengan baik. Jadi harus adanya analisa internal terhadap likuidity risk yang adequate kemudian juga mengikuti what's going on di pasar dan menyesuaikan strategi pemenuhan likuiditasnya dengan what's going on di market. Kemudian harus terus dianalisa mengenai concentration risk di funding secara berkala to make sure that diversifikasi dari sources aset maupun likuidity itu dijaga dengan baik. Kemudian juga menganalisa potensi dampak kepada clients dari bank akibat dari pergerakan suku bunga. Baik itu mengenai kualitas kredit maupun cash flow dari clients kita. Karena their performance will also impact the bank performance. The clients' big accounts performance will also impact the performance of a bank. Jadi dalam situasi uncertainties, kita harus terus menjaga komunikasi dengan baik terutama dengan big clients untuk mengetahui kondisi dari performance dari our client tersebut. Kemudian juga penting sekali kita melakukan stress test dengan frekuensinya lebih sering. Dan kemudian dengan mengganti senarios dari stress testnya tersebut untuk mencerminkan dampak dari senario yang mungkin terjadi, padahal mungkin senarionya cukup ekstrim. Kalau senario itu terjadi, what would happen terhadap liquidity dari bank? What would happen terhadap credit quality? What would happen terhadap profitability dari bank tersebut? Dan senarios dari stress test tersebut juga harus datang dari independent sources seperti chief economist atau dari regulator, OJK atau BI, sehingga aplikasi dari stress test terhadap portfolio kita menjadi sesuatu yang bisa kita tindaklanjuti. Dan kita harus terus mengupdate menggunakan best practices dalam kita memanage asset and liability dan liquidity risknya setiap saat. Kemudian yang paling bawah itu juga kita harus terus mengupdate mengenai recovery plan kita. Recovery plan itu merupakan mandatory requirement yang harus diupdate setiap tahun dan disubmit ke OJK dan diupdate kepada pemegang saham. Recovery plan itu harus mencerminkan di detail strategi apabila terjadi krisis di industri perbankan dan semua action atau strategi yang ada di recovery plan itu harus dites dan bisa dieksekutasi dengan cepat pada saat krisis. Berikutnya. Tadi sudah diceritakan bahwa beberapa lessons learned-nya high concentration risk, baik itu funding dan lending, sehingga kedepannya ataupun kita di perbankan di Indonesia benar-benar harus menjaga mix dari loan disbursement atau booking setiap hari, setiap bulan, setiap tribulanan harus kalau bisa datang dari berbagai macam industri sektor sehingga kita tidak memiliki concentration risk yang tinggi atau ketergantungan terhadap industri sektor. Dan juga diperhatikan concentration risk tidak hanya industri sektor akan tetapi juga provinsi atau wilayah. Sehingga sebisa mungkin concentration risk itu tersebar dari seluruh provinsi dan tidak terlalu banyak concentration di satu pulau atau satu provinsi yang juga terkait dengan industri sektor tertentu. Kemudian nomor dua, penting sekali bagaimana kita memanage mismatch dalam asset liability duration. sehingga funding di SVBK, funding jaga pendek dengan durasi kurang dari satu tahun digunakan untuk aset jangka panjang dengan durasi dari enam tahun. That's a big no-no in our banking practices. Sebisa mungkin itu bagaimana kita mengatur strategi instrument dari funding dan aset itu di mana mismatch-nya sesedikit mungkin. Kemudian yang nomor tiga adalah mungkin kita lihat bahwa ternyata regulatory requirement atau regulatory supervision untuk bank sekelas SVB in the US ternyata cukup loose. di mana bank seperti SVB tersebut tidak diharuskan harus menghitung LCR atau NSFR. Jadi mereka boleh-boleh saja memiliki rasio apapun dalam LCR dan NSFR. Karena dianggap bukan bank sistemik in the US. Sehingga non-systemic bank itu tidak diwajibkan untuk disupervisi rasio-rasio yang di mana di Indonesia kita semua bank, baik itu bank kecil, medium, dan besar, are subject to the same banking regulatory requirements, which is good. Dan yang keempat adalah the lack of risk management oversight. Tidak ada strategi portfolio mix untuk aset and liabilities-nya. Kemudian ada dibiarkan liquidity mismatch for a long time. Dan kemudian berita terakhir yang saya baca, ternyata for a long time, lebih dari satu tahun, SVB itu tidak memiliki chief risk officer atau tidak memiliki director risk management. Itu juga merupakan sehingga tidak ada yang accountable atau mengelola resikonya secara komprehensif end-to-end. Itu juga mungkin sebagai lesson learned bahwa di setiap bank dan financial institution harus ada chief risk officer yang capable, competent, atau director risk yang competent untuk mengelola resiko secara end-to-end. Kemudian mitigasi apa yang kita bisa lakukan? Concentration list harus dimonitor, dimanage. Liquidity parameters itu tidak boleh dilanggar. Ada threshold tertentu yang harus dipatuhi at all times. Interest rate movement is critical untuk aset and liabilities dan harus terus dilakukan analisa on sensitivity terhadap perubahan interest rate terhadap aset and liability kita. Di ALCO supervision itu juga crucial. Jadi ALCO meeting atau discussion harus berlangsung dengan frekuensi yang cukup sering dan the content atau subject atau substance dari discussion di ALCO tersebut harus dimanage dengan baik oleh jointly, oleh director risk, director treasury, dan director keuangan sehingga ALCO harus ambil decision untuk making sure bahwa kita mengoptimize the management of the asset and liabilities and at the same time liquidity terus dijaga dengan baik. Kemudian juga harus ada proses untuk memonitor dan memanage losses untuk IFS dan HTM portfolio. Dan again responsive stress testing di mana actionnya harus executable. apabila certain parameters are triggered or certain scenarios terjadi. Berikutnya. Oke, itu mungkin Pak Trioksa materi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih.